Sujud Sahwi Atau ada situasi lalai dalam solatnya Lupa yang mengakibatkan lalai dalam gerakan Dan sepakait dengan dia Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Sahwun namanya Sahwun Maka dari sini muncul istilah Sujud Sahwi Ada dua jenis Sujud Sahwi Sebagai tambahan Dan dua jenis ini Diriwayatkan langsung oleh dua orang sahabat berbeda Jadi sebagai informasi Untuk kita, pertama Ada dari sahabat Abdullah Bin Buhain Yang kedua Ada dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu ka'ada Anhu Dua-duanya tercantum dalam sahih Al-Buhain Satu nomor hadis 1224 Satu nomor hadis 1229 Dua-duanya sahih Juga yang ini ada di hadis Muslim Nomor hadis 570 Yang ini Mengajarkan sebelum salam Yang ini Menunjukkan setelah salam Jadi sujud Sahwi Bisa dilakukan Misalnya Sebelum salam Bisa dilakukan Kemudian setelah salam Di poinnya Paham ya? Sampai disini bisa dimengerti? Nah kapan kemudian rincian Sebelum salam dan setelah salam Itu ada beberapa turunan Ada beberapa kondisi Umumnya Umumnya Kalau sekiranya Dalam gerakan salat kita Atau dalam prosesi salat kita Kita melakukan misalnya Gerakan-gerakan Menambah dari yang semestinya Karena kita ragu di dalamnya misalnya Atau kita paham Setelah selesai menunaikannya Maka sujud Sahwi dilakukan Setelah kita menunaikan salam Jelas? Misal Salat subuh berapa rakaat? Dua rakaat Dalam keadaan tidak sadar Anda mengerjakan tiga rakaat misalnya Maka setelah Anda selesai salam Assalamualaikum Assalamualaikum Anda tunaikan kemudian sujud Sahwi Faham seperti ini? Baik Jika kondisinya Dilakukan misalnya Dalam keadaan sedang salat Kurang dari semestinya Atau seperti kondisi tadi misalnya Baiknya Dia Bukan kondisi yang sebelumnya Jadi sebelum kita Menyelesaikan salat Kita ragu Apakah ini Tiga atau empat Atau kurang dalam mengerjakan Setu bacaan tertentu Maka Atau gerakan tertentu Maka Anda kerjakan sujud Sahwi Sebelum menunaikan salam Di Anda setelah tahiyyat selesai Anda tunaikan kemudian sujud Dan Anda bangkit Anda sujud Anda bangkit Anda salam Teknis saya simpan belakangan Saya jelaskan sekali lagi Jika Anda Lebih dalam satu pekerjaan salat Maka Anda tunaikan sujud Sahwi Setelah selesai salam Paham? Baik Yang kedua Jika Anda tunaikan kemudian salat Saat dalam pekerjaan itu Merasa kurang Sebelum Anda kemudian selesaikan Atau Tidak melebihi batasan Yang telah ditetapkan Mahrib tiga Anda rasa-rasakan dua misalnya Anda sempurnakan kemudian Maka sebelum salam Anda tunaikan sujud Sahwi Paham seperti ini? Baik Yang ketiga Jika kondisinya adalah Seperti kejadian barusan Kejadian barusan Jadi belum sampai kemudian rekaat sempurna Kemudian imam menunaikan salam Untuk bangkit lagi sempurnakan rekaat Yang ketiga Maka dalam kasus ini Yang paling kuat pendapatnya Sungguhnya setelah selesai Kemudian menunaikan salat Salam Kanan dan kiri Baru kemudian Menunaikan sujud Sahwi Tapi Dalam dua hal ini Pendapat yang paling kuat Di antara para ulama Dari detil yang tadi Tidak banyak mempersoalkan Mau dikerjakan sebelum salam Silahkan Mau dikerjakan setelah salam Silahkan Jadi kalaupun Anda bingung Misalnya Dalam kondisi saat Dalam keadaan salat Anda boleh memilih Apakah Anda akan kerjakan sebelum salam Atau Anda kerjakan setelah salam Jelas sampai sini Baik Jadi jangan sampai Anda bingung Anda sujud Sahwi lagi gitu kan Setelah Anda sujud Sahwi Anda bingung Anda sujud Sahwi lagi Nah tidak ya Itu tidak perlu dikerjakan Paham ya Jadi silahkan Anda kerjakan sebelum salam Atau setelah salam Detil yang nanti kita bisa turunkan Seperti apa yang tadi Kami jelaskan Tapi poinnya adalah Ini barangkali pelajaran Sujud Sahwi Dikerjakan pada umumnya Dengan dua kali Jadi satu yang pertama Dikerjakan Kemudian setelah itu Dia bangkit Kemudian dia sujud lagi Dia bangkit lagi Langsung kemudian Salam Baik Apa bacaan yang disampaikan Kita detilkan tahrisnya Misal Saya mau kerjakan Sujud Sahwi sebelum salam Setelah selesai Kemudian tahiyat Lalu kemudian Kita bacakan Sampai ujungnya Dengan minta Dengan minta empat perlindungan Subhanah Subhanah Malla Baik ya Subuh sebetulnya dua rakat Tiba-tiba jadi tiga Baik Atau dalam keadaan Salat malam Ada rasa kantuk Masih terasa Dan itu mempengaruhi Keadaan salatnya Yeshu Yang lalai yang disebabkan Bukan karena kantuk Macam-macam Macam-macam Karena banyaknya fikiran Karena ada sesuatu yang mengejutkan Karena bacaan-bacaan Yang kemudian Menghadirkan Gambaran tertentu dalam Praktik salat Disebut dengan sahmun namanya Yang ini yang dibacakan oleh anda Begitu anda kemudian Turun pertama Allahu Akbar Langsung anda katakan Subhanah Balla yanamu wala yeshu Dia bangkit lagi Allahu Akbar Duduk Langsung kemudian anda sujud lagi Anda katakan lagi Diulang dua serupa Doa yang serupa Anda bangkit lagi Setelah bangkit Langsung anda kemudian salam Tidak perlu mengulang Bacaan tahiyat yang semula Jelas ya? Baik Ini Baik dilakukan sebelum salam Ataupun dikerjakan Setelah salam Tingin Kalau kemudian Ustaz Saya kerjakan Dan saya tidak tahu Kalau itu dilakukan Dalam keadaan dua kali misalnya Saya kerjakan satu kali Karena ketidaktahuan Yang saya sebabkan Maka bagaimana Kemudian kondisinya Orang-orang yang tidak mendapat Di pengetahuan Maka dia masuk Dalam kategori Orang-orang Ma'vor Ma'fu'anhu Orang yang termaafkan Karena ketidaktahuannya Dan dihukum Dia dengan kadar ketidaktahuannya Dan sah Ditunaikan salatnya Dan dilengkapilah kemudian Dengan menunaikan Amalan-amalan Salat sunnahnya Paham sebelum ini? Baik Semoga Ini menjadi bekal bagi kita Kalau satu saat Teralami peristiwa serupa Bacaannya sudah paham Gerakannya sudah paham Dan waktu kita Mengerjakannya Juga bisa dipahami Baik Saya cek dulu ya Untuk memahamkan Kesimpulan yang sempurna Kalau terjadi Orang lupa Dalam keadaan Salatnya Lupanya Misal menambah Gerakan Dari gerakan Semestinya Maka Kapan dia menunaikan Suju sahwi Sebelum salam Atau setelah salam? Baik Jika dia Lupa Dalam solatnya Dalam kategori Kurang Mengerjakan Gerakan Bagian dari gerakan Solat Atau dia Ranggu-rangu Apakah ini Sudah sempurna Jumlah rokatnya Maka Kapan dilakukan Suju sahwinnya? Sebelum Jika dia Menyadari Bahwa Apa yang ia kerjakan Dalam solatnya Misalnya Lebih daripada Apa yang semestinya Seperti subuh Dua rokat Tiba-tiba Dia kerjakan Tiga rokat Kapan suju sahwinnya? Setelah Baik Cukup bagus Jika seseorang Salam sebelum Waktunya Maka Kapan dilakukan Suju sahwinnya? Setelah Ada yang mengatakan Sebelum Pendapat terkuat Disini setelah Tapi tidak mengapa Dilakukan Sebelum Baik Di antara sebelum Dan setelah Di antara sebelum Dan setelah Mana yang paling kuat? Baik Dua-duanya kuat Dikerjakan sebelum Ataupun Setelah Jika dalam Kondisi Anda tidak tahu Apakah sebelum Atau setelah Anda memilih Yang mana yang dikerjakan? Bebas Mau sebelum Mau setelah Silahkan Setahu Anda saja Silahkan Anda mau kerjakan Sebelum Benar Mau Anda kerjakan Setelah juga Benar Baik Tidak, jazak Allah khair.